Baik Hari ini Kemarin kan Mas Tulus bikin info Kalau sedang membutuhkan Satu unit Al-Quran lagi untuk Majelis Taklim Yang ada di sekitar tempat tinggal saya Alhamdulillah Ada tambahan dari sahabat Kemudian dari abang yang dari Malaysia Ini kita sudah beli Al-Quran untuk kita Eh sorry, beli speaker untuk kita salurkan ya Dan update Al-Quran Ini kita pesan lagi sudah 33 buah Hari ini ada Kiriman dari hambaullah 10 Hambaullah lagi 10 lagi Sama hambaullah 3 Jadi Total Al-Quran yang masih inden Belum kita pesan ada 15 buah Ini yang sudah kita pesan 33 buah lagi Jadi Masih ada inden 15 buah Yang belum Mas Tulus pesan untuk Al-Quran Untuk teman-teman yang mau nambahin Buat beli Al-Quran Biar genap 33 seperti biasa satu kloter Kalian bisa langsung klik kolom deskripsi Transfernya kalau untuk Al-Quran minimal 35.000 Sementara untuk speaker sudah cukup dulu Nanti kalau pas ada yang membutuhkan lagi Boleh bisa menghubungi Mas Tulus Kalau Mas Tulus bikin omongan di video ya Kalian boleh bisa membantu lagi Jangan lupa untuk yang mau sedekah bumi Yang mau sedekah nasibok Silahkan klik kolom deskripsi Atau di komentar Biasanya Mas Tulus pin di komentar ya Terima kasih orang baik Allah yang balas kebaikan kalian semua Bertukar dengan hajatnya semua dikobol Sama Allah SWT Yang diniatkan untuk semua almarhum Semoga Allah hijabah diterima Dan juga disampaikan kepada almarhum-almarhumah yang dituju ya Amin Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan Untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan Kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini Oke Suka tonton? Tidak suka? Silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi bahwasannya Saya tidak membuka praktek dimanapun Dan tidak menerima tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Dan juga kok Oke Jangan lupa di vlog ya guys Jangan lupa di vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official Dimanapun kalian berada Alhamdulillah ketemu sama Setelah lagi di kesempatan hari ini Edisi ke 24 Oktober 2021 Masih dalam suasana weekend Happy weekend Untuk kalian yang mungkin saat ini sedang bergumpul bersama keluarga Aku udah prepare guys Aku tinggal pake rompi Pake topi Jalan Dan ini mepet banget waktunya aku syuting Sebetulnya Aku gak pengen syuting Jadi Sabtu Minggu ini kan memang Mas Tulus kerja Dan gak mau syuting Maunya Senin baru syuting Tapi kemarin gak ada video Hari ini gak ada video Tapi Banyak hal aneh yang masih Mas Tulus rasain sampai detik ini Makanya Mas Tulus pengen bikin vlog ini ya Aku berharap Kalian bisa menyimak Kalian bisa mengambil segi positif Dan juga dari hal-hal baik Apa yang Mas Tulus sampaikan Saya tidak ingin dianggap sebagai provokator Saya tidak ingin dianggap sebagai Orang yang justru memperkeruh keadaan Dengan menyampaikan hal-hal yang Hanya membuat saya viral Atau mencari uang disini Tapi istilahnya Orang-orang nyinyir itu selalu ada Pro dan kotra selalu ada Tapi saya berharap mudah-mudahan Ini bukan berarti Apa namanya Bahan sebagai Imbauan provokator Maksudku gitu ya Tapi dijadikan bahan wacana Untuk dijadikan bahan evaluasi Dan lain sebagainya Untuk mitigasi juga boleh ya Selamat pagi Siang sudah sudah juga melonton Para subscriber dari Bik Tulus Oficial Hari ini Mas Tulus mau kerja Di daerah Lubang Buaya Teman-teman yang mau rapat Boleh rapat ke Lubang Buaya ya Jadi di Lubang itu Pasti ada buayanya Enggak lah ya Jadi tempatnya Lubang Buaya Namanya Lubang Buaya guys Lu gak tonjok ya Bikin gue ketawa Nah jadi Jadi disini ada seseorang Yang sedang memperhatikan aku Sedang shooting Dia menunggu aku Untuk kita berjalan bersama-sama Ke lokasi acara hari ini ya Oh iya hari ini mainnya campur sari guys Pasti agak lebih lelah Jadi Mas Tulus minta maaf Dari kemarin tuh Ada yang bilang Mas Tulus kok WC gak dibalas WC gak dibalas Tak foto aja Cekrek nih aku lagi di acara Cekrek nih aku lagi ngemsi Jadi diem kan lah kalian Selamat pagi Siang Sori dan juga malam Untuk para subscriber Bik Tulus Oficial Tanpa terkecuali Dimanapun kalian berada Untuk yang baru pertama Kalian nonton Salam kenal Jangan lupa dipecat tombol subscribe-nya Kemudian untuk kalian Kembali nonton videonya Mas Tulus Jangan lupa di like Di komen Di share Kalau penting Dan juga please Suka gak suka harus like pokoknya ya Jangan dislike Kalau emang suka ditonton Gak suka jangan dinyinyirin Gih Dijadikan ban evaluasi aja Sepemikiran ya Alhamdulillah Tidak sepemikiran pun tidak apa-apa Oke Terima kasih banyak orang baik Dan juga aku mau update dulu Sumbangan untuk masjid Di kampungnya Mas Tulus Yang di kampung Mas Tulus Yang di kampung Mas Tulus Yang sedang gunung 3 itu Di masjid yang Mas Tulus tayangkan Videonya di awal Itu sudah mencapai Di 750 ribu Dan sudah Mas Tulus sampaikan ya Teman-teman ya Sekali lagi terima kasih banyak Untuk yang mau nambahin Boleh langsung DM Mas Tulus aja Terus Amanah speaker Dari Hamba Allah Yang ada di Malaysia Juga sudah ada nih Speakernya masih ada disini Kemudian Al-Quran sudah sampai lagi Di 33 kemarin dibawa ke Cianjur Ketempat Di Mas Dimushola Di tempatnya Terna tinggal Terna sebelah gue itu kan Rumah kampungnya di Cianjur Di Sukarnagara Cianjur Jadi Al-Qurannya dibawa ke sana Sebanyak 33 Yang satu kloter kemarin sampai Yang videonya Mas Tulus Tarok di depan itu Itu disarok di Sukarnagara ya Dan nanti untuk speaker yang satu ini Akan diserahkan ke majelis taklim Si ibu-ibu yang ada di Pasar Minggu Kemarin sudah ternyata Satunya perlu Jadi Mas Tulus pesan lagi Alhamdulillah Ada Hamba Allah yang nambahin Dari sahabat yang di Pamulang Sama yang di Malaysia Akhirnya terbelilah speaker Kemudian saya sampaikan lagi Kepada yang membutuhkan Yang perlu Majelis taklim ya Sekali lagi terima kasih banyak Dan Al-Quran sudah menumpuk lagi Ada kemarin Nambahin 10 6 Kemudian ada nambahin 5 juga Ada nambahin 10 lagi Sehingga sudah terpesan 33 Kemudian sisanya Ada 15 Plus 6 buah lagi Jadi Al-Quran yang sudah inden Ada 21 Buah 21 buah Yang sedang inden Akan segera disumbangkan Makanya jangan betingkah Lagi syuting dia Kepleset Oke Intinya disitu teman-teman ya Ada Ada 21 yang akan dipesan Mau nambahin lagi Boleh banget Pokoknya Mas Tulus Cuma bisa bilang Terima kasih banyak Matur Sembanuun Sudah nambahin buat masjid Sudah Mas Tulus sampaikan Sudah sedekah untuk speaker Sudah Mas Tulus sampaikan juga Yang ini satu belum tapi ya Terus Al-Quran juga Sudah disebarkan lagi Untuk tambahan Al-Quran berikutnya Silahkan klik kolom deskripsi Yang sudah sedekah nasibok Sudah sedekah Al-Quran Sudah sedekah speaker Tanpa terkecuali Semuanya yang sudah sedekah Melalui jalurnya Mas Tulus Mas Tulus yang bisa berterima kasih Semoga Allah tukar dengan kesehatan Tukar dengan rezeki melimpah Tukar dengan dimudahkan Segala urusan bagian Dan juga diijabah Segala niat Dan juga hajat jadengan Dengan bersedekah Melalui Mas Tulus Dan juga untuk yang diniatkan Untuk semua almarhum Almarhum yang dituju Semoga Allah ijabah Semoga Allah sampaikan Pahalanya kepada yang Dituju Amin ya Allah Oke Baik untuk teman-teman yang mau sedekah nasibok Silahkan klik kolom deskripsi Al-Quran dan lain sebagainya Nasibok 10.000 rupiah Al-Quran itu 35.000 rupiah Kemudian untuk Minyak bidara 180.000 Dan juga untuk yang masjid Itu unlimited silahkan Gak ada Gak ada apa namanya Sedekah Bumi Seperti biasa Mas Tulus akan pin komentarnya Akan pin rekening DBSnya Mas Tulus Akan Mas Tulus pin di komentar Jadi kalian bisa langsung transfer ke situ aja Nah Untuk yang transfer ke DBS Untuk yang sudah transfer ke rekening DBS Itu tidak perlu konfirmasi Gak apa-apa teman-teman Pokoknya Ada berapapun dana masuk ke DBS Mas Tulus akan niatkan Untuk sedekah Bumi Karena rekening itu memang Sengaja Mas Tulus khususkan Buat kalian yang mau pesan Untuk kalian membantu Sedekah Bumi Seperti itu ya Oke Pokoknya terima kasih banyak Sedekahnya Terima kasih banyak Untuk sumbangannya Allah yang tukar lebih melimpah Kalau yang mau nambahin sedekah Silahkan klik kolom deskripsi Langsung transfer Kira-kira ini BR-nya Tersama Tulus Rianto Itu untuk nasib Dan juga untuk Al-Quran Terima kasih banyak orang baik Masya Allah luar biasa ya Hari ini mau bahas sama Mas Tulus Sudah berapa menit sini Gak kelihatan Ripate Jam 6 menit ya Oke Percaya atau tidak Dari beberapa hari yang lalu Mas Tulus sudah membahas video Yang hari Hari Jumat Kalau tidak salah ya Membahas soal gempa bumi Yang sedang berjalan Dari Wetan ke arah Kulon Sampai detik ini Sampai tadi pagi Ketika Mas Tulus lagi duduk Itu rasanya begini guys Kayak ngiyot-ngiyot gitu loh Padahal sebetulnya Posisinya itu Gak ada apa-apa Gak kenapa-napa gitu loh Posisinya itu Gak ada Gak ada kenapa-napa Dan kondisi Yang saat ini sedang terjadi Ternyata Betul apa yang Mas Tulus Sampaikan di hari Jumat Ini gempa nih jalan guys Smuter guys Dari Bali Terus ke Pacitan Kemalang Terus katanya Sudah sampai ke Ambarawa Jogja juga berasa Di Klaten Eh Klaten apa mana ya Pokoknya sampai ke Ambarawa Dan lain sebagainya Ternyata sudah mulai berputar Dan Alhamdulillah Maaf Saya ucapkan alhamdulillah Tidak sampai di Jakarta Atau Belum sampai Tapi mudah-mudahan tidak sampai ya Tapi Sampai detik ini Itu badan gak berhenti Gak tetap kayak gini Terus Beberapa teman-teman Indi Gugu Juga Di komunitas kami Juga banyak yang mendapatkan Firasat Ataupun Hal yang Apa namanya Yang sama dengan saya Mereka Sedikit banyak Mengalami hal-hal yang Menurut mereka itu Gak wajar Ya ada beberapa yang Katanya kupingnya dengung Terus Ada Yang apa Kalau tidur tuh katanya Muter Padahal cuma tidur Terus diperiksa Katanya bukan vertigo Dan lain sebagainya Jadi Ada beberapa hal yang Sedang mereka hadapi Beberapa hal yang mereka alami Tapi ini justru Tidak bisa kita deteksi Secara dini Kenapa Bagi anak-anak Indigo ini Justru Hal-hal yang seperti ini Kalau memang dijadikan Bahan mitigasi Gak masalah Cuman ketika Ketika menyampaikan Dan kemudian kita tahu Yang sebenarnya Itu akan ada beban Sebetulnya Sama halnya dengan saya Lalu Ada beberapa pertanyaan Mas Tulus tanggal 23 Katanya mau ada tsunami Segala macem Itu jawaban saya tidak ya Saya tidak melihat sesuatu yang besar Terjadi tanggal 23 Jadi Tidak usah terlalu difikirkan Jadi teman-teman Aku pengen meluruskan sedikit ya Teman-teman Yang menyimak informasi Seputar ini Itu Jangan terlalu Parno Maksudku Jadi Ada Sebagian orang Yang justru terjebak Dengan keparnoannya Kemudian Kalian justru terpancing Dengan sesuatu yang salah Maksudku Nilai sesuatunya Dari segi baiknya Ada manfaat Dari apa yang jadikan Simak Kemudian apa yang Mas Tulus sampaikan itu Ada hal yang kalian tahu Ada hal yang kalian bisa simak Jadikan sebagai bahan evaluasi Bukan berarti Lah Sekarang kita begini aja guys Maaf ya Istilah kata kita mau dipundut Sama Gusti Allah Allah itu punya seribu cara Ngasih kita ilmu Ngasih kita kelebihan Ngasih kita nyawa Tapi Allah juga punya seribu cara Buat ngambil kita Dari dunia ini Jadi gak perlu Gimana-gimana Buh ninggal Karena tsunami Buh ninggal Karena musibah Karena apa Makanya selalu minta Sama Allah Minta khusnul khotimah Minta sesuai dengan Yang yang baik-baik aja lah Mintanya gitu loh Jadi Gak usah terlalu parno Terus malah nantang Ya Parno terus kemudian nantang Mas Kapan sih tsunaminya terjadi Mas Kok gak tsunami-sunami sih Gini-gini Terus ada lagi Yang Mas tanggal sekian tuh Kok katanya Pak Cita mau tsunami Tapi kok gak tsunami-sunami Itu pertanyaan yang bodoh Menurut saya Ketika ada pertanyaan seperti itu Justru Kita minta Kita meminta saat ini Itu sedang dalam kondisi Yang genting sekali Percaya atau tidak Cerondol Sama Eyang Abdul Itu gak pernah pulang Dari hari Jumat Jadi aku sendiri Mau komunikasi Mau sama siapa Sedangkan nyai itu Baru banget pulang Nyai itu baru selesai banget Yang namanya topo Nyai itu baru selesai meditasi Dari awal suruh itu loh guys Dari awal Muharam Dari bulan Dari malam satu suruh Nyai itu Atau Eyang Umi Khadijah itu Eyang aku nyebut Tadi Nyai Umi Khadijah itu Sebetulnya Baru pulang beberapa hari ini juga Baru hari Jumat dia pulang Dan itu pun dia gak di rumah Jadi ketika aku merasa Sesuatu yang gak enak Itu ya cuman Ya Allah ya Tuhan Mudah-mudahan ini sesuatu yang baik Virasat yang baik Jadi Bagaimana prediksi Mas Tulus Apakah gempa masih akan terjadi Saya melihat masih akan terus terjadi Dengan skala kecil Teman-teman ya Ada yang bilang Mas Tulus Nanti memompah Ataupun memancing Gunung merapi meletus Kemudian memancing Sesar ini Sesar itu Aku tuh Jujur kalau soal teknologi Ya gini aku tuh Gaptek orangnya Aku gak paham Jadi aku tidak memahami Apa yang Yang orang maksudkan Dengan istilah kata itu Istilahnya Bahasa Apa tuh Bahasa Bahasa intelektualnya Soal bencana alam Aku gak paham Jadi aku gak ngerti Ini Kalau memicu sesuatu yang meledak Dari bumi Saya melihatnya memang Ya ada sesuatu yang meletus Aku gak ngomong gunung Jadi tolong Aku tuh Sebetulnya menyampaikannya Tidak selalu Selalu mloho Tidak selalu terbuka Jadi jendengan tuh Mengartikannya Macem-macem banget Ada yang bilang Lumpur lapindu Ada yang bilang Beledek kuwu Ada yang bilang Gunung merapi Dan sebagainya Aku tidak mengatakan apapun Ya Aku tidak mengatakan apapun Tapi Kemungkinan gempa yang terjadi Begitu sering ini Juga memicu sesuatu Yang akan meledak Dari bumi Aku tidak tahu itu apa Ya Aku gak ngerti ini apa Lalu Lagi Masih akan terus terjadi Mas Tulus Ini masih akan terus terjadi Sampai di Perkiraanku ya Perkiraanku ya teman-teman Tolong jangan di ini Ini hanya perkiraan Bukan dipastikan Perkiraanku Gempa ini akan terjadi Sampai di akhir bulan Kemudian di Awal bulan Sekitar tanggal 5 Tanggal 10 Itu kita sudah terkena Yang namanya Badai ekstrim Badai ekstrim itu Apa ya Semuanya guys Istilahnya Semuanya ada Ya Air ya Bergejolak Angin ya Parah Panas ya Parah Jadi alam ini Bergejolaknya nanti Di akhir bulan ini Gempa akan signifikan turun Signifikan turun Tapi setelah berputar Semuanya Gempa setelah berputar Ke seluruh wilayah Indonesia Ini akan turun Ini akan merepet Ini akan mengecil Kemudian Setelah mengecil Dia akan Lama-lama Berangsur-angsur Akan menghilang Tetapi Ada di satu titik Beberapa titik Itu tetap akan ada terus Di satu titik ya Di Jawa Tengah Ada beberapa titik Di Jawa Tengah itu Kurang lebih ada beberapa titik Yang masih akan Ada gempa lagi Meskipun Skalanya kecil Sulawesi Nggak bisa diragukan lagi Dia selalu ada gempa Ya Terus Beberapa tempat Di wilayah Indonesia Jadi berputar dulu Setelah berputar Semuanya dapat Semuanya ngerasain gempa Semua setelah itu Akan mengecil Kemudian ada beberapa titik Yang tidak bisa hilang Tapi tetap ada Sampai di akhir tahun Menurutku itu Kemudian Apakah sampai di Jakarta Mas Tulus Betul seperti yang Mas Tulus Sampaikan Sampai detik ini Saya Alhamdulillah Melihat dari berbagai sedut Di Jakarta ini Sedang ada Apa Tembok yang besar sekali Luar biasa ya Jakarta ya Walaupun tempat maksiat Walaupun banyak orang Mengatakan Jakarta ini Lebih kejam daripada Ibu Tiri Walaupun katanya Disini paling banyak Prostitusinya Walaupun paling banyak Tempat mudorotnya Di Jakarta Katanya Tapi Allah itu Baik juga sama orang Jakarta Saya melihat ada tembok Besar sekali Di setiap sudut Jakarta Dan itu empat tembok Besar sekali Tinggi sekali Jadi kalau Jadengan bilang Secara begini Kalau kemarin Mas Tulus takut Karena Corol Ngoceh Sampai ke Wetan Sampai ke Dari Wetan sampai ke Kulon Sampai ke Kulon Mas Tulus katakan lagi Kalau untuk Jakarta Kemungkinan kecil sekali Ada gempa Hanya merasakan saja Tetapi tidak terlalu parah Merasakan mungkin Tapi Allahu Akbar Allahu Akbar Geruduk guys Geruduk Ini Mas Tulus syutingnya Jam 9 Kurang 2 menit 08.58 Dicatat ya guys ya Mas Tulus denger suara Apa Gerudukan Ini Kayak tanah rosor Tanah geruduk Batu sama tanah yang Yang jatuh Ini tepat hari ini Tanggal 24 Oktober Jam 8 Lewat 58 Menit Waktu Indonesia Barat Monggoceh dengan catat Nanti kita simak bareng-bareng Mudah-mudahan tidak ada apa-apa Tapi saya mendengar tiba-tiba Suara gemuruh Ada batu dan tanah yang sedang roboh Sudah longsor ke tanah Ya Kalau bertanya lagi Kemungkinan Mas Tulus Jakarta kan kena gempa Jawaban saya Kemungkinannya kecil Jakarta kan gempa kecil Aku sih bersyukur Alhamdulillah Dengan mendapatkan firasat itu Kenapa? Karena aku melihat Dari berbagai macam Sudut Jakarta Aku gak tahu Aku gak ngerti ya guys Maaf sebelumnya ya Apa Jakarta ini termasuk Tanah yang spesial bagi mereka Tanah yang luar biasa bagi mereka Sehingga ada karomah tertentu Ada karomah tertentu Yang menjaga Jakarta Dan ini temboknya besar banget Warnanya coklat Kayak batu Tapi bukan batu Kayak semen Baca itu loh Beton Tapi bukan beton Tapi ini tinggi sekali guys Ini tinggi sekali Dan Ini sudah Apa namanya Sedikit lebih Kurang terkontrol Pembangunannya Jadi Aku rasa memang Betul-betul terlihat sedikit Berantakan Di setiap sudut Jakarta itu ada Dan aku melihat Tapi bukan hanya Jakarta Ada beberapa Ada beberapa daerah penyangga Yang sepertinya juga mendapatkan ini Mendapatkan tameng ini Dan Ini Luar biasa Se-apa Sedikit lebih Menenangkan pikiranku gitu loh Soal Jakarta yang akan terkena gempa dan sebagainya Kalau gempa besar Dalam waktu dekat ini Mas Tulus belum melihat ada gempa besar di Jakarta Tetapi untuk skala kecil Untuk Jakarta dan sekitarnya Itu kemungkinan ada Tapi skalanya kecil Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Doa kita di Jabana Ini aku heran ya Jakarta ini kan Maaf ya Maaf ya teman-teman Secara kasar Orang akan bilang Yalah Kiamat pasti Jakarta dulu yang kena Orang pikirannya begitu kan Karena Disini banyak maksiat Banyak ini kebebasan-kebebasan Dan sebagainya Ini itu Ini itu Tapi kenapa justru Jakarta mendapatkan karumah tertentu Aku juga gak tau kenapa Tapi Patut bersyukur sih Aku patut mensyukur ini Karena ada beberapa hal Yang justru aku sendiri merasa Kayak yang Alhamdulillah Saya termasuk orang yang Yang merasa lega Ketika mendapatkan firasat itu Atau feeling itu Sehingga saya merasa kayak Yaudah lebih baik lagi Nah Menurut Pak Sulu sih Hanya itu aja Gempa ini terus berputar Tetapi skalanya semakin mengecil 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 Sekali lagi minta perlindungan sama Allah Mudah-mudahan ketika harus terjadi Ketika harus besar Mintanya yang Ya Allah please Yang kecil aja Jangan gede-gede Terus hati-hati juga Lepas gempa ini Gempa stop Nih gempa nanti stop nih Gempa stop di akhir bulan Pertengahan bulan Nah awal bulan sampai Berikutnya ini Angin Air Panas matahari Semuanya bergabung Jadi satu dan Memberikan siklus Yang kurang baik Untuk kita Aku sempet kaget Kenapa gak harus di luar Karena nanti itu Panas banget Kulit ku Sama melepuh Jadi kan Berarti akan ada Badai panas Yang lebih panas Daripada hari ini Masya Allah India guys Aku baru melihat berita Setelah aku komunikasi Dengan cerondol Tadi pagi Aku mendapatkan berita Dari CNN Indonesia Bahwa Di India itu Panasnya Sampai di 50 derajat Celsius Tertingginya Hilang gak guys Kita Sekarang 30 derajat Celsius Di Jakarta Rasanya Kayak kemeringet Kipas itu gak ngaruh AC itu gak ngaruh Sama sekali Nah ini yang harus Kita pikirkan Mudah-mudahan Sekali lagi Allah menjadikan ini Sebagai media Untuk Betul-betul media Untuk memperbaiki diri kita Dengan adanya gempa Setelah gempa Ada ini Dan saya melihat Alhamdulillah Ya Allah Mudah-mudah diaminkan ya Teman-teman ya Aku gak melihat Ada sesuatu yang besar terjadi Cuma ini yang barusan ini Tanah gerutuk Ini barusan ini Jam 8 Lebih 58 Jenengan cari tahu Tapi sekali lagi Kita minta sama Allah Mudah-mudahan Hanya firasat yang salah Yang salah Dan tidak ada yang dibetulkan Tidak dijabah sama Allah Untuk terjadi Dan mudah-mudahan Bukan musibah besar Tanah longsor Berat Mengesor Gerutuk Dari telinga nih Dari atas ke bawah Yang pasti itu Ya Teman-teman ya Jadi hanya itu yang bisa Mas Tulu sampaikan Sekali lagi Baiknya kita simak Apa yang kita Yang Mas Tulu sampaikan Terus dengan Dengan pemikiran yang baik Kalau toh Memang tidak terjadi tsunami Kita aminkan Jangan sampai terjadi Kalau tidak terjadi gempat Kita aminkan Jangan sampai terjadi Jadi sekali lagi Mas Tulu selalu ditegaskan Sama teman-teman Mas Tulu kenapa sih Menyaranginnya Cuma dengan media-media Saudara kabumi Dan lain sebagainya Kenapa hanya itu Kenapa gak harus Sudah dekat dengan Tuhan Maksudku begini Saudaraku Kembali kepada Tuhanmu Itu sudah kepastian Sudah pasti Mendekatkan diri kepada Tuhan Kembali kepada Tuhan Itu sesuatu yang pasti Untuk bahan evaluasi kita Takut terhadap bencana Takut kepada Tuhan Ya sudah kembali Tebalkan imanmu Dekatkan dirimu dengan Tuhan Itu lebih penting Daripada Daripada Cuma ngambil omongan Mas Tulu yang Masa cuma suruh Sedekah bumi doang Masa cuma suruh Ngiram ini doang Sedekah bumi Dan ini sebagainya Jangan kayak gitu Mas Tulu itu Ngasih sarannya kan Di luar agama kita Di luar sesuatu Yang sudah dipastikan Kalau kamu dekat Dengan Tuhanmu Dengan kembali Kepada Tuhanmu Kemudian Mawas diri Kemudian Minta ampun sama Tuhan Itu sudah pasti Di luar itu semua Kalian boleh melakukan Yang namanya sedekah bumi Ayo saudara-saudaraku Makanya bantu Mas Tulu sedekah bumi Minta supaya Ya Allah Sekali lagi Meng-cover kita Allah menjadikan kita Orang-orang pilihan Yang terhindari itu ya Jadi apa yang Mas Tulu Sampaikan tolong disimak Dengan senetral mungkin Gak usah bawa agama Gak usah segi ini segi itu Tapi pemikiran kita Setuju ya Monggo Tidak setuju Tidak apa-apa Tapi insya Allah Semuanya jadi baik-baik saja Sekali lagi kita minta sama Allah Mudah-mudahan Feeling dan juga Firasat Mas Tulu Semuanya salah Dan tidak terjadi Kalau itu harus terjadi Semoga sekecil Dan juga semini mungkin Jangan sampai ada korban jiwa Jangan sampai ada kerugian materi Di situ ya Oke Terima kasih orang baik Mudah-mudahan ada yang bisa Jadengan ambil disini Sekali lagi terima kasih banyak Untuk yang mau bantu sedekah Sedekah bumi silahkan Klik kolom deskripsi ya Ataupun Eh sorry Kalau sedekah bumi Nanti dikomentar aja Mas Tulus pin Nomor rekening DBS Mas Tulus Oke Terima kasih banyak Sebelum kita closing Kita doa dulu Pintas sama Allah Mudah-mudahan Tidak apa doa kita Seperti halnya Mas Tulus Sekarang mau kerja Mudah-mudahan Limbakan rizki Yang berkabarukah Untuk kita semua ya Amin Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan Aku nyaman penghasil Lagi Mampanya yang Ya Allah Untuk siapapun Untuk hamba Dan juga untuk para subscriber Yang mungkin Satri sedang dalam kondisi sakit Ya Allah Sakit karena gangguan Sakit karena apapun Itu ya Allah Sakit karena covid Penyakit Apapun Atas izinmu Atas kandapun Ya Allah Semoga kau izin Dan mereka untuk sembuh Ya Allah Amin Untuk mereka yang sedih Sedang sesuai Rezekinya Ya Allah Untuk hamba Dan juga untuk para subscriber Yang mungkin Rezekinya sedang seret Ya Allah Mudah-mudahan kau Melancarkan rezeki mereka Ya Allah Amin Untuk hamba Dan juga untuk para subscriber Yang mungkin Satri sedang terilih Tutang pihutang Semoga atas izinmu Atas kehendakmu Kau izinkah mereka Terunasi hutangnya Ya Allah Amin Untuk mereka yang belum bekerja Ya Allah Berikan pekerjaan terbaik Untuk mereka semua Ya Allah Amin Untuk mereka yang belum Dengan jodoh terbaiknya Ya Allah Segera pertemukan mereka Dengan jodoh terbaikmu Ya Allah Amin Untuk mereka yang sudah bekerja Ya Allah Berikan rezeki yang berkah Barukan untuk mereka Sehingga mereka bisa digunakan Untuk bersedekah Dan Ya Allah Ya Tuhan Yang mau pengasih lagi Yang mau penyayah Ya Allah Jadikan hamba Dan juga para subscriber Hamba Orang-orang pilih Terdiri dari fitnah Terdiri dari musibah Terdiri dari penyakit Gangguan jin Balat Dan juga hal-hal yang kurang baik Untuk kami Ya Allah Amin Amin Allah Terima kasih Oke Amin Semoga Allah Jawa doa kita Sekali lagi Yang Mas Tulus sampaikan Ini hanya sebatas Yang saya tahu Yang saya rasakan Jenengan boleh ambil Dari segimanapun Tapi Senetral mungkin Mas Tulus minta Untuk kalian bisa menyimak Video ini dengan baik Memanfaatkan sesuatu Yang harus dimanfaatkan Menilai sesuatu Yang harus dinilai Tapi dengan segi yang Yang positif Oke Mudah-mudahan Sekali lagi Jenengan dan juga Saya termasuk orang Pilihan Allah Dengan dihindar Kediri musibah Balat Dan juga lain-lain Sebagainya Jangan 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 lengah Jangan ini Tetep patuhi protokol kesehatan Covid Ada kemungkinan Menurut WHO Kan ada gelombang ketiga Jadi susah hati Kemudian Musibah ini Terus akan terus berjalan Hati-hati Gempa Musibah-musibah Yang lain-lain Jadi kita harus waspada Ingat dekat-dekat Kediri kepada Tuhan Perbanyak sedekah Niatkan untuk kalam Dan juga untuk diri kita sendiri Oke Terima kasih banyak Untuk yang sudah sering Balik ke sini Jangan lupa like Komen dan juga subscribe Punya ketidikan serah Bisa langsung klik di kolom komentar Ataupun bisa DM di BigTulus underscore BP2 Terima kasih banyak Mas Tulus minta maaf Gak ada yang menggurui Kita sama-sama belajar Gih Gak ada orang hebat Sama-sama kita belajar Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat semua orang baik Daaah